Alhamdulillah Terus-terus tanggal lagi dah, berenak Jadi memang gini awalnya, karena tiga tahun saya dikendal ini, saya memperhatikan apa yang menjadi kendala masyarakat yang ada di Jawa Tengah UNKM itu merupakan yang mendorong dasar program ekonomi yang ada di daerah-daerah Jadi kontribusi negara sangat besar Dan juga UNKM ini juga penghidup masyarakat warga-warga yang ada di Jawa Tengah Jadi saya terpanggil, gimana ya, kontribusi saya itu bisa lebih dengan koneksi yang saya miliki untuk bisa membantu para pelaku UNKM yang ada dikendal maupun di Jawa Tengah Nah akhirnya, saya melihat bahwa fondasi utama perasaan UNKM adalah marketing dan juga pendanaan Jadi dua masalah pertama dari para pelaku UNKM Sehingga saya punya sahabat, mas Rabi yang sangat luar biasa, sudah pernah memajukan UNKM dan berhasil Dan selama ini mas Rabi itu saya lihat kok di Jakarta, kemudian Jawa Barat, terus ke Sulawesi, tapi belum pernah ke Jawa Tengah Makanya kita mulai saya dengan mas Rabi, dan disitu saya akhirnya mencoba-mencoba, diskusi, akhirnya kita berhasil yang sama untuk membangun UNKM Jawa Tengah Dengan konsep juga sejanteng Kita akan kehadir nanti di utang daerah yang ada di Jawa Tengah tahap pertama, ketika ini nanti sudah berhasil, baru kita ekspansi ke daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah Jadi harapannya nanti saya sama mas Rabi ini bersama-sama benar-benar membandingkan ketika di Jawa Tengah Karena kan secara marketing, mas Rabi pasti bisa membantu, jadi nanti kita akan coaching lah, seperti ada coaching Jadi di sana mas Rabi ini akan membantu para pelaku UMKM, jadi itu sebenarnya konsep awal, tapi ternyata antusiasme masyarakat sangat luar biasa Jadi kalau tadi pertanyaan, kenapa ada baliho ikorapi, iya itu di 6 daerah, di Semarang, Solo, Kudus, terus ada di Pulau Kerto, Tegal, dan Monosobo Karena itu 6 daerah yang akan kita perlukan, nanti konsep untuk bagaimana kita membantu UMKM yang ada di Jawa Tengah Dan juga pembukaan rojosan berusaha UMKM-nya yang sudah berhasil dimanipi UMKM-nya Jadi awalnya gitu, jadi ceritanya memang saya sendiri kan senang banget memanjukan UMKM Masalah satu-satunya ini, memang kita tahu lah Mas Ibu ini, memang fisika politik, politik, operasi muda Itu juga senang punya teman yang memang di jangkai politiknya juga aku yakin Mas, itu masih akan Insya Allah cemerlang, sekarang juga udah cemerlang, lebih cemerlang lagi Kita kemarin banyak-banyak ngobrol, salah satunya juga, kemarin ngobrol nih, udah deh Mas Mas, rojosan berusaha boleh UMKM-nya yang aku punya, kita ekspansi dibantu dari teman-teman Yang memiliki teman-teman daerah Jawa Tengah, kita kumpulin semuanya Kemarin memang kita bikin pas foto, pas itu, memang itu, itu memang style-nya Mas Riko Ya aku ikutin aja, supaya kita meyakinkan bahwa masyarakat Jawa Tengah kita mau memanjukan UMKM-nya Jawa Tengah Eh tapi ternyata, organik semuanya, bener-bener semuanya malah, aku juga kaget sebenernya, muduh Ternyata sambutan Mas Riko Tengah-nya sangat positif Jadi aku awalnya itu sama Mas Diko, awalnya bener-bener untuk memajukan UMKM Karena aku sendiri suka gitu, kalo UMKM-UMKM yang bagus aku invest, atau aku buka lagi Memajukan, ya ngasih, ngasih, apa ya, coaching-coaching klinik lah ke teman-teman Tapi semuanya belum pernah ke Jawa Tengah Iya memang belum banyak di Jawa Tengah, sama Mas Diko mau dibantu kemarin Tidak sejata Jadi, hanya sebatas itu saja awalnya Tapi, antusiasme masyarakat sangat biasa Saya denger juga katanya surveinya ternyata mikorasi itu sangat bagus Walaupun saya belum lihat katanya surveinya itu bagus Terus, untuk Pilkada Jawa Tengah Bener Mas Karena setelah itu, saya kan juga sering keliling-keliling Jawa Tengah Semua warga-warga itu secara natural, organik itu ngomong Gimana Mas, jadi ya besok sama Mas Raffi ya gitu semuanya Loh, jadi apa saya pikirkan? Belum tahu jadi apa nih? Nah akhirnya ya di sini, ya saya nanya juga sama Mas Raffi Lagi live nih, ya lagi live Tiba-tiba Mas Diko, Pak Tair ngomong gitu Waduh, aku sempet mangat juga Waduh, Mas, bener-beneran Men serius, kayak ini gimana sih Mas? Iya memang, kita kan begini Kita kan juga gak bisa memaksakan diri Kayaknya saya misalkan Gak bisa memaksakan diri, mau menanggungan Jawa Tengah atau tidak Tapi kalau kita melancarkan menjadi aspirasi sebenarnya bagi kami politisi gitu Jadi Mas Raffi juga kalau misalkan sebagai entertainer Kemudian juga punya bisnis yang sangat luar biasa Terus kalau diinginkan masyarakat pasangan dari kepada Gawat Tengah Mungkin ada yang tahu Maksudnya ya saya mungkin menjadi pertimbangan Mas Raffi Iya Saya di sini pengen mengajak juga beneran Kalau misalkan yang masukannya bagus, antusiasinya bagus Mungkin-mungkinan dia akan bisa diri Gimana, gimana? Udah diajak langsung doa sama Padiko? Gini, gini Kalau saya ini orangnya memang gak pernah ngomong Gak, gak pernah ngomong iya Segala sesuatu itu Tapi sebelumnya makasih Mas Karena kan Mas Dukku ini kita tahu lah Dia memang mau maju menjadi salah satu Orang nomor satu di daerah Jawa Tengah untuk pemimpin Ya terima kasih Mas Atas apa ya Ajakannya, percayaannya Ini pas banget minggu depan aku mau haji lagi Ya Pastinya biar dulu Kalau ini, kalau ini kan Ini kan suatu hal yang baru juga Mas Raffi Ya Jadi biar saya Ihtiar dulu Misalkan juga Ngobrol sama keluarga Sama istri Ya minggu depan haji Biar berdoa dulu Yang pasti Kalau untuk Mas Limo pribadi Saya udah Saya tahu Beliau orangnya baik Beliau orangnya komin Beliau anak mulia juga Ya Ya Bener-bener kita bisa Lihat lah Teknik Rekoran beliau Masih saya Bukan suku Tapi Mas Kalau untuk Kenjawabannya Kasih waktu Mas Kan kasih waktu Mas Pendaftaran masih Agustus Masih waktu Masih ada waktu Untuk istiqoro Nanti kalau pulang Mungkin ada Ada Apa gitu Bisa Bisa dike Mau isi horor pesan Ya apapun itu Maksudnya Sama Saya kalau mau melakukan apapun itu Jangankan tawaran politik Tawaran syuting Film baru aja Ataupun tawaran Program baru aja Pastikan Aduh ini Bisa gak ya waktunya Ini Oke gak ya Kita juga akan pastikan Setiap kali ada tawaran Apapun itu Dari hal yang kecil Sampai hal yang besar Pasti kita Baru-baru Jadi Ya Kalau saya Saya jadi bingung Jadi gengetan Iya nih Orang Orang Kali ini tuh Bener-bener tadi Kita mau preskodin bahwa Aku mau ngejelasin Awalnya bener-bener Mas Kayaknya kita harus ngejelasin Bahwa Aku pertama kali sama Diko ini Ya kan Takutnya orang mikir Si Rafi nih ikut-ikutan Engga Emang bener-bener niatnya aku Buat UMKM Atas arahannya Mas Diko Untuk Mempenetrasi UMKM Di daerah Itu menjadi lebih baik Lebih maju Aku bantu Kucing ke beberapa titik Rencana ada berapa Kota sih Man? 6 Semarang Solo Kudus Kedal Kertul Sampai Kendal Sampai Kendal Itu yang tadinya Aku mau datang kesana Untuk memajukan UMKM aja Yang Sambal Aku gak nyangka sebegini Jadi ya Ya udah Titip salam aja Untuk seluruh masyarakat kami Jawa Tengah Dan seluruh Indonesia Mudah-mudahan Kalau aku sih pribadi Kalau Mas Diko Terus Terus Niatnya Terus Apapun yang terjadi Ya aku terus kalau sama Mas Raffi Gak bisa Kayak Terus Mas Raffi Kemestri Kemestri Apapun ini punya keunggulan yang sangat luar biasa lah Jadi memang ya serius Hari ini saya ngajak serius Tapi kan kemudahan Mas Agustus Mau ikutnya Tunggul Ya ya Apapun yang dipakuti A mungkin A Ya bukan Ini kan sesuatu yang baru nih Maksudnya kan segala sesuatu pasti Apa ya ya Namanya kesempatan Yang namanya Luang Itu memang kita harus pikirkan Aku tuh orangnya gak pernah ngomong Enggak sama apapun Tapi kita coba pikirin Nanti kita lihat yang kebaiknya Seperti apa Eh Namanya sekali lagi Mas Terima kasih Aku pasti akan terus support Pak Diko Kalau untuk ini Saya kasih waktunya Masih Jadi atau enggak Untuk UMKM Kita pasti Seratus persen Kita Kalau komit untuk Kalau UMKM di otengah Atas arahannya Mas Diko Ya apalagi Mas Dikan juga kan Sama Pak Bui juga Ajok Bui juga Untuk UMKM itu Memang salah satu Fundamental kita Untuk menguatkan ekonomi Seluruh rakyat Indonesia Supaya lebih Bisa naik lagi Kalau itunya aku pasti Seratus persen Tapi kalau yang ini Kita inginkan Sudah cocok Tapi kalau dari keluarga sendiri Mengijinin gak sih Kalau lu jadi pejabat Ini ngobrol juga belum Gimana Gimana Nanti kita Ya itu nanti bisa Udah sharing sama politik Belum Belum sama sekali Karena Kalau kemarin kan aku Membantu politiknya itu Men-support Sosok-sosok yang maju Seperti kemarin Calon Presiden Yang maju Ya Ada beberapa juga Calon Gubernur Ya memang aku yang Support Tanpa memang Aku juga orang yang Enggak ada Ekspektasi apa-apa juga Kalau buat aku sendiri Ya Karena Apalagi anak muda Yang memajukan Bangsa itu kan Caranya banyak Mas Diko Yang mau mengabdi Kepada bangsa Dan negara Lewat jalan buat politiknya Kalau mungkin Selama ini aku lakukan Mengabdi Dengan jiwa Entertin Tentunya Jadi Ya Cobalah Kolaborasi ini Kita mau mengabdi Tapi ada keinginan Buat maju gak sih Ya Ya itu kan Jangan ditanya sekarang Aku juga bingung Masa apa-apa Tapi ada keinginan Buat maju gak sih Arafi memang Tidaknya ada Dari awal Dari artis Aku juga Jangankan politik Lu masuk menjadi artis Aku gak ada kepikiran Tiba-tiba Janganin aja Jadi ya Coba kita apapun itu Lihat sesuatu Dengan Dengan Seimbang Cik Kaji nanti Yang kaji nanti Aku juga Dari kepikiran Mas Foto dulu dong Foto A Foto A Foto A Foto A buat Bali Hoa Foto A Foto dulu A buat Bali Hoa Kiri 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 Hai 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 Nanti Nanti sama Gigi Lupa Nanti ada selamatannya minggu depannya Ya Ya Kami 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 Oke Aduh Bungil banget